Oke, ya baik sebelumnya selamat pagi ya untuk hari ini. Nanti akan kita coba membahas tentang teknik framing. Teknik framing, gimana teknik framing ini nanti adalah sebagai dasar untuk mengubah tampilan. Jadi tampilan nanti akan kita buat sesuai dengan keinginan kita sendiri. Dalam proses ini nanti, yang harus kita pelajari pertama adalah kita merupakan yang namanya aplikasi. Aplikasinya yang satu nanti kita menggunakan yaitu CorelDrew. Jadi ada dua aplikasi, yang satu adalah CorelDrew. Jadi nanti kita siapkan antara CorelDrew dan penggabungan dengan Yulitredicool. Nah, dalam proses ini nanti, yang kita akan siapkan adalah membuat suatu objek yang sudah ada di dalam desain. Nanti akan kita simpan di dalam format AI atau Alustrator. Oke, langkah yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau kita siapkan dulu di dalam Yulitredicool dulu ya, kita masuk Yulitredicool. Pertama-tama, ini kalau lebih gini lah nanti, kalau lebihnya hasilnya gini ya. Kalau lebihnya, oke gitu. Sebelumnya mungkin kita siapkan dulu tentang gambar atau foto yang disiapkan. Silahkan di-press fotonya. Jadi sini nanti saya sudah siapkan fotonya, silahkan nanti membuat foto apapun bisa. Ya, mencoba saya buat baru. Baru, pakaiannya adalah new. Ya, ukuran nanti kalau di rumah bisa dengan ukuran video ya, ukurannya. Seperti biasa ya, menggunakan dimension. Nanti disesuaikan ukurannya, standarnya ya. Nanti standarnya nanti bisa gunakan, oh ini, DV atau Pak. Kalau misalnya nanti jadikan video atau film. Tapi di sini saya tidak berani menggunakan ukuran besar karena secara online berat sekali. Jadi, saya gunakan ukuran 300 sama dalam ini, ukuran dari HP. Ini kecil banget. Tapi tidak masalah. Berarti kita paham dari penggunaannya ya. Oke, misalnya ini. Nah, setelah ini kita gunakan, akan saya kenalkan yang namanya insert ini, grafik ya. Berarti insert grafik ini gunanya untuk mengambil beberapa. Apa namanya, istilahnya grafik yang usulnya itu kita bisa mendesain sendiri. Mungkin disesain dari Core True atau dengan apa namanya, di istator itu bisa. Nah, ini kalau kita klik langsung di sini, misalnya saya klik di sini, nanti dia otomatis akan muncul. Akan muncul di dalam apa namanya, panel, apa, pad editor ini. Ya, misalnya kita contohkan ya, saya buat kota aja misalnya, saya kota gini. Nah, kota di apa namanya, pindahkan. Misalnya saya pindahkan di sini, di dalam apa namanya, tengah-tengah, Core Press ini di tengah-tengah. Dan ini kalau kita klik bentuk tangannya, baru dipindah ya. Gini misal. Nah, ini kalau sudah saya masukkan di sini, otomatis nanti akan berubah jadi tiga dimensi. Ya, misalnya ini satu. Saya buat lagi misalnya ya. Misalnya saya buat lagi kota lagi, ini lingkaran, tetap di tengah-tengah ini. Bahwa fungsi ini nanti bisa menjadi terpotong, gitu. Jadi terpotong otomatis. Misalnya saya tapis di sini ya, gini. Oke, oke. Nah, ini ternyata nanti dia terpotong, gitu. Karena dia seperti ngetrim, gitu kan. Jadi gitu. Sama, nanti kita akan menggunakan Core True, sama ya, kayak gitu. Nah, kalau menghapus nanti bisa klik ya, klik, ctrl, enter, ctrl, delete, untuk menghapus. Ctrl, delete, untuk menghapus hasilnya. Nah, itu untuk yang kita kenalkan nanti, membuat apa namanya, insert, apa namanya, grafik begini. Nah, setelah kita masuk di insert grafik, apa namanya, kita bisa gunakan, apa ini namanya, menggunakan Core True. Sekarang saya buka program Core True, yang kita sepak untuk desainnya ya. Saya buat desain primer dengan Core True. Ya, seperti tadilah contohnya. Baik, kita masuk aja, saya dulu stop dulu, saya kembali ke Core True. Ini saya masuk di program dulu. Ya, jadi, kita masuk di program dulu Core True seperti biasanya. Oke, disini saya gunakan 2019 Core True ya. Oke, kita sepak dulu ya, misal ini. Tapi nanti saya buat baru aja lah ya. Saya buat baru, saya buat new, ini new tab aja. Oke, misal ini. Disini saya coba membuat framing dengan Bipas ya. Ini tidak ada, harus kayak gini ya, harus tidak ada Bipas. Misal, saya bukannya ini kotak aja lah. Kita guna kotak. Ini, misal. Silahkan nanti di desain sebagus mungkin ya, misal aja. Saya buat framing gini, semuanya. Ini saya bolong, boleh diborong ya, mungkin ya. Klik kanan, misal. Jadi, kita, apa namanya, kita jadikan dua, ini, misal. Jadi, ini sudah kita jadikan sebagai apa namanya, kopian ini. Mungkin kita buat apa namanya, ya. Mungkin aja, kita buat. Ini, hubungan dua jenis objek. Jadi, tinggal kita masukkan. Nanti, saya duplikat ya, misal duplikat. Jadi, Bipas ya, ini contoh aja. Nanti, buat yang apa namanya, sesuai dengan keinginannya lah. Contohkan, misal ini. Bisa aja. Oke, misalnya ya, ini. Ini saya buat di sini, misalnya framing-nya ini ada apa, lope-lope. Ya, kita wajib lope-lope di sini, misal. Framing-nya. Beli aja Bipas. Misal, saya tahu di sini. Jadi, nanti otomatis, ya, tributnya disesuaikan dari, objeknya tersebut ya. Tapi, ini, jangan sampai digandengkan di sini. Kalau digandengkan di sini, nanti dia terpotong. Tapi, di atasnya, saya tidak apa. Saya buat di sini, ya, kan. Terus lagi. Saya pindahkan di sini, ke kanan. Copy here. Bipas. 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 Bipas putar. Jadi, kan, tidak pernah dibawa pakai. Aku hati, ya, enggak masalah, ya. Dibisalkan buat ini. Bipas, nanti dibuat variasi yang bagus. Misal aja. Ini tanpa warna, ya. Enggak usah diklasi warna. Enggak ada cukup. Misal, ya. Nanti, apa namanya, otomatis, dia akan menggabung sendiri, kalau di dalam tidinya. Oke, misal begitu. Kita tinggal masukkan. Ya, sudah ada. Misal ini. Nah, ini aja. Terus, nah ini sudah jadi, ya. Karena nanti, ini kan, tengah, ya. Boleh ini dipotong, boleh tidak. Kalau potong, bisa enggak masalah, sih. Walaupun enggak dipotong, pun nanti jadinya itu terpotong. Ini, ya, tengah ini. Nanti mungkin saya kasih, ini. Apa namanya, ya. Oh, gini. Nah, misal. Misal aja, ya. Kita nanti itu yang tengah. Terus, ini sudah. Kita seleksi aja semuanya. Boleh, ya. Misal ini. Kita group, ya. Control G, ya. Nah, setelan ini kita simpan. Kita file. Kita langsung export, ya. Jadi, kita harus export dulu. Itu kenapa? Karena ini nanti akan diperjadikan suatu Illustrator. Kita export, ya. Export langsung. Export di dalam, apa, format Illustrator. Misal, saya simpan di library picture. Saya coba latihan. Latihan framing. Frame. Frame 2, misalnya. Ini formanya harus Illustrator. Ini AI, ya. AI, Adobe Illustrator. Nah, ini. Administrator kita masukkan. Langsung. Nah, setelah ini kita export langsung. Kita export. Kalau misal nanti di export, nanti akan muncul kayak gini. Terus, apa yang kita pilih ini? Tolong dipilih. Paling tidak, 8 atau 9. Eh, 8. Paling tidak, 7 atau 8. Jangan sampai yang CS6 atau yang atasnya. Kenapa? Karena nanti misal dibuka di dalam, apa, nanya, 3D itu nggak ke deteksi. Karena 3D itu adalah masih versi yang bawah. Bawah, jadi tidak bisa ke deteksi. Nah, deteksi adalah istrata yang paling bawah versinya. Setelah itu pilih group. Group ini untuk apa? Untuk menghancurkan, melebur suatu objek tadi. Ya kan, misalnya. Nah, misalnya nanti dikasih tulisan, nggak apa-apa sih, menuliskan teks atau apa, silakan aja ya. Nah, setelah itu sudah. Ya kan, nanti setiap ke. Kita oke aja. Oke. Oke, sudah. Soal. Sekarang kita pindah lagi di dalam aplikasinya. Kita masuk di aplikasi yang kedua. Apa namanya? Di 3D Google. Oke. Ya, setelah kita masuk di sini, sebagai caranya, kita pilih di judul. Ya, dan. Tangan event. Klik ini. Langsung kita pilih yang ini, Insert Graphic. Ya, Insert Graphic kita aktifkan. Nah, langsung kita ambil yang ini ya. Jadi, Import Graphic. Nah, Import Graphic ini. Kita lihat dulu tadi ya. Latihan Frame 2 AI. Oke. Ini sudah kelihatan ya. Gambarnya sudah kelihatan. Tinggal kita open. Oke, nah ini. Sudah masuk kan. Nah, ini sudah masuk. Ini otomatis, dia nanti kita lihat sebagai besar ya. Open namanya. Oke, kita pakai zoom. Ini untuk pengen melihat besarnya. Gini ya. Misalnya, ini agak di edit sedikit bisa saja sih. Ini aja. Tapi nanti, yang tengah tetap bolong. Gitu kan, depan. Misalnya, gini misalnya. Klik, oke. Setelah kita lihat langsung gitu. Jadi, itu tiga dimensi ini. Langsung jadi tiga dimensi. Sesuai dengan desain yang kita sudah siapkan. Oke, misalnya ini ya. Nah, setelah kita lihat itu, saya dikasih aja lighting atau apa. Silahkan aja. Mungkin saya gunakan apa namanya ini. Lighting ya. Nanti ada lightingnya. Kita akan cari kira-kira lighting yang mana. Untuk, apa object-nya. Ya, cari aja mungkin. Oh, bukan di sini ding ya. Nanti object style. BFA di sini. Oh, ya. Misalnya ini. Silahkan aja bebas. Tarik aja. Itu akhirnya bentuknya. Ini bisa kita ubah. So, dengan kira-kira kita. Bisa naikkan, turunkan. Misalnya gitu. Silahkan nanti ber, apa namanya, imajinasi untuk buat framingnya. Setelah ini sudah kita selesaikan. Kita mau buat semuatu yang ini ya. Untuk fotonya. Fotonya gampang. Kita tinggal buat kurna aja. Kita kurna aja. Tengah menggunakan tadi ya. Menggunakan ini. Click editor. Kita buat segini aja. Segini. Kita masukkan. Kita pindahkan aja. Ini di situ aja. Di situ, jangan di klik. Sudah ada. Nanti teman-teman di tengah-tengah kan. Kalau sudah di tengah-tengah ini nanti, kita tinggal sesuaikan presisinya. Di sini. Nah, ini nanti bisa kita langsungkan tekstur ya. Tekstur. Ini kita klik langsung. Kita klik. Tapi nanti otomatis jangan berlaku mengikuti ya. Coba saya coba cari, cari apa namanya, gambar. Oke, kita cari. Nah, kompor di sini. Saya open. Nah, ini jadi dia otomatis di tengah. Nah, ini bisa kita edit ya. Bisa kita edit di sini caranya. Kita ada beberapa momen. Kita klik dulu. Ini klik ini. Ini itu mau membedakan untuk membuat besar. Membedakan gambar. Jadi, ini untuk apa skala. Kita skala gambarnya. Boleh aja. Silahkan kalau punya foto-foto keluarga bisa kita buat animasi. Animasinya gitu kan. Nah, ini sel. Sudah, sel. Ya, nanti sekarang. Terus, apalagi kita kasih frame-nya. Jangan lupa ini. Saya gunakan 100 mungkin ya. Saya ingat. Sangat panjang ini. Terus sana, mungkin kita kasih efek yang ketika kita melupakan jari. Masih ada beberapa efek. Mungkin saya gunakan di sini custom ya. Gunakan custom. Ini gimana yang mana ini? Yang ini ya. Yang lopi-lopi ya. Ya, cocok. Masukkan aja. Ini kan otomatis lopi-lopinya jadi. Sudah jalan lah. Jadi kan sudah. Sudah jadi. Sudah jadi satu gitu. Misalnya. Ini nanti tinggal kita animasikan. Kalau yang animasikan ini gimana? Kita tinggal kita seleksi. Pilih yang group ya. Pilih yang group. Group ini. Setelah group itu nanti kita coba tes dulu. Di 30 mungkin ya. Yang ke 30. Kita coba langsung kita putar. Coba kita klik. Putar. Putar-putar. Nah, ini ya. Gitu. Muter. Oke. Ini sudah. Ini sebelumnya ini kan. Oke. 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 Kita silahkan aja nanti berkreasi aja. Kalau kliknya jangan tengah ya. Dari pinggir kliknya. Kalau di tengah nanti lepas. Misal. Putar lagi. Eh, muter ke sini. Kayakkan ini. Misal. Tung. Kita putar lagi. Jadi muter balik lagi ya. Kita putar. Eh. Eh. Kalau ini lepas. Kayaknya jangan jangan lepas. Oke. Kita klik group. hai 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 bisa sudah kita lihat transisi dari grupnya ini ada berarti itu ini penggabungan antara editing tadi menjadikan suatu gerakan apa rotasi gitu ya gampang ya enggak ada masalah ya itu kalau punya jadi kita bisa mengubah beberapa variatif yang ada di dalam suatu tekniknya itu ya itu kalau punya dan nanti tinggal disesuaikan aja ya mungkin otek apa namanya kita kasih ini mungkin background ya color atau image ya silahkan aja kalau image ya tinggal kita masukkan nanti berkreasi membuat yaitu framing itu kan lakinya ya ya bisa ya ya enggak ada masalah ya ya jadi itu jadi nanti coba untuk latihannya untuk saya adalah mengembangkan desain menggunakan framing gitu nah gitu jadi tinggal kita nanti membuat suatu objek ya mungkin kita gabungkan aja kalau yang kemarin ini ya menggunakan teknik apa objek yang sudah ada ya tinggal kita bisa aja mungkin ditambahin yang lain disini mungkin gunakan animasi tampil aja boleh mungkin tapi yaitu nanti kondisinya jadinya itu agak berat ya saya kasih kupu-kupu tadi sini tapi yaitu Oh ini sangat beratkan komputer kita bisa jadi kita bisa menggabungkan selesai kita kita shift terus pindahkan misalnya jadi silahkan nanti bekerja saja ya ini langsung semoga kita pindahkan kita pindahkan ke sini sini lagi pindahkan lagi pindahkan itu hati silahkan aja tinggal mudah-mudahan saja oke gitu ya Oke jadi ini air secara tambahan menurut variatif ya gitu kalau punya ya emang kondisinya jadinya agak besar tambahan objeknya ya gitu ya Oke jadi silahkan nanti untuk mencoba untuk buat gerakan ya kan ya tinggal nanti bisa sesuaikan dari apa namanya eh penggabungan antara yang kita sudah pelajari pola tersendiri ya untuk kemarin sudah ini ya sudah mencoba untuk apa namanya latihnya ya ya jadi untuk kemarin yang apa sudah nyoba yang bisa nanti silakan ada saya pengen lihat hasilnya ya dikirim di Google platform terus untuk mencoba tanya yang lain ya nanti saya coba apa namanya eh untuk latihnya ya nanti kita coba di apa namanya konsep yang kemarin tidak dibuat nanti kita akan coba ini apa namanya latihan di rumah ya dari ada di rumah itu membuat teks teks sampai tambah efek ada efeknya kita sudah mencoba kita masuk ini saat latihan ya kita set dulu jadi untuk yang apa untuk latihannya misalnya ini ya ya jadi nanti latihan seperti biasanya main sudah ya untuk latihan yang ini nanti yang satu ini sudah coba untuk diselesaikan ya untuk membuat efek namanya penggabungan ya penggabungan jadi ini berkelanjutan ya ini nanti walaupunnya digunakan ya untuk gabungan apa namanya animasinya misalnya ini alitaku nah gitu ya bisa terus yang kedua ini menggabungkan tes teks efek ya teks efek jadi teks efek yang kita mau buat apa berakan ini harusnya ini tadi ya untuk latihannya ini penggabungan aja teks efek sama kita kita membuat objeknya ini dari kora-tru ya tinggal kita gabungkan ya ini untuk latihannya gitu ya oke gitu udah mungkin itu dulu hari ini nanti untuk apa namanya selanjutnya kita membuat teks efek sama framingnya ini jadi silahkan yang mungkin kemarin sudah apa namanya setelah aplikasi silahkan untuk mencoba untuk menghasilkan masih saya tunggu minggu ini untuk pengumpulan apa latihannya ya latihan sambil seblokkal kita untuk menyelesaikan itu pada tadi ya teks apaan efek dari teks kita buat apa itu putaran A kita kebukan animasinya langsung efek dari ini custom article ya terakhir adalah framing ini oke oke gitu hari ini ya kalau punya terima kasih sudah bergabung untuk hari ini yang lain nanti 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 untuk resensi masuk disiakannya kenapa karena kita nanti terrekot langsung jadi yang sudah masuk disiakan terrekot bahwa sudah dinyatakan masuk gitu ya itu kalau punya ya terima kasih sudah bergabung untuk hari ini semoga semua kita dikelancang ya sempat kita bisa kembali normal lagi oke gitu dulu hari ini teman-teman ya saya cukup terima kasih saya sudah bergabung walaupun yang lain nanti saya jika nyusul aja nanti tetap untuk masuk siapanya jangan lupa nanti setelah itu nanti saya coba upload ke dalam siapet oke gitu dulu hari ini oke mungkin ada yang diskusi sebelum kita akhiri oke nggak ada ya atau ada mungkin silahkan saya mau tanya pak mau tanya pak mau tanya pak untuk tepung ini berarti sih ya kemarin ya yang kemarin yang tak silimin itu dikumpulkan dulu iya kumpulkan dulu kan kita kan sampai tiga kali kan hasilnya ya kemarin pertama itu pengenalan langsek nanti ditambah efek terakhir kan framing ketiga kali jadi kita nanti tiga jenis jadi tiap minggu kan harusnya kan menghasilkan itu kan gitu jadi nanti kami sudah kirim lagi gitu ya sampai terakhir ini penggunaan apa framing yang jadi kalau bisa dipintar ya nanti ngirimnya ya jadi biar haknya nggak terlalu besar gitu ya gimana sih ada lagi oke yang penting dicoba terus sampai terakhir ini gitu jadi sebenarnya ada tiga jenis objek sudah dikirim tapi kita berkelanjutan lagi mungkin gimana Eko mungkin ada perlu didiskusikan gimana udah 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 diinstal belum udah diinstal kan udah diinstal belum ya 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 jadi kalau jadi tetap diselesaikan ya karena nanti kira-kira lebihnya kita itu mau OTS itu udah selesai apa namanya proyek-proyeknya itu proyek dari hasil-hasilnya itu yang diperkandungan semuanya itu oke itu hari ini ada lagi mungkin sebelum kita ngakhiri gimana udah cukup ya baik terima kasih hari ini oke sebelumnya terima kasih salam untuk warga buka kesehatan ya oke hari ini dulu uang lebihnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh